Pembeli ke informasi ekonomi dan bisnis, pemirsa sejumlah komunitas sayuran di pasar tradisional Sayati, Kabupaten Bandung mengalami kenaikan harga. Bahkan harga komunitas cabai dan bawang putih mengalami kenaikan hingga 100%. Para pedagang sayur mayur di pasar tradisional Sayati, Kabupaten Bandung, mengeluhkan sepinya pembeli yang mengakibatkan omset penjualan mereka menurun hingga 50%. Sepinya pembeli diakibatkan oleh naiknya harga sejumlah komoditi sayuran seperti tomat, cabai merah tanjung, cabai rawit, dan bawang putih. Kenaikan harga kali ini dirasa cukup memberatkan para pedagang maupun pembeli. Seperti harga cabai merah tanjung saat ini dijual dengan harga Rp70.000 per kilogram, sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Harga cabai rawit kali ini dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Demikian halnya dengan harga bawang putih, semula dijual kisaran Rp30.000 per kilogram, kini rata-rata dijual oleh para pedagang Rp60.000 per kilogram. Yang naik, yang naik. Semua sayuran, yang naik. Kanan ini gara-gara, kanan ini Pak? Kayaknya, kalau itu kalau bangun di sini, enggak tahu, kalau ini hujan juga. Menurut pedagang, kenaikan sejumlah komoditas tersebut terjadi akibat kurangnya pasokan, serta cuaca ekstrim di sejumlah wilayah penghasil sayur-mayur. Para pedagang berharap agar harga sejumlah komoditi dapat segera stabil, agar penjualan mereka kembali meningkat. Rezitya Prasaja, Bandung TV